Pemirsa Badan Intelijen Negara atau BIN terus gencar melakukan vaksinasi terhadap pelajar dan santri di Jawa Barat. Sebanyak 4.000 pelajar dan santri melakukan vaksinasi secara terpusat dengan harapan mempercepat target herd immunity atau kekebalan komunitas yang dicanangkan pemerintah minimal 70% masyarakat Indonesia pada akhir tahun 2021. Guna mempercepat target menciptakan kekebalan komunitas atau herd immunity dan sebagai langkah penanganan pandemi COVID-19, Badan Intelijen Negara atau BIN terus gencar melakukan vaksinasi masal termasuk pelajar di Jawa Barat. Dalam vaksinasi masal pelajar kali ini, sebanyak 2.500 pelajar SMK Muhammadiyah dan 1.500 santri di kawasan tersebut menerima vaksinasi dan Badan Intelijen Negara atau BIN daerah Jawa Barat. Kepala BIN daerah Jawa Barat, Brigjen TNI, Deddy Agus Purwanto menegaskan, pihaknya akan terus membantu pemerintah untuk mencapai target herd immunity, yakni minimal 70% masyarakat Indonesia sudah menjalani vaksinasi di akhir tahun 2021. Selain menyasar pelajar, BIN pun melakukan vaksinasi kepada masyarakat dengan cara door-to-door atau mendatangi langsung rumah warga dengan tujuan tidak ada warga yang tinggal di daerah pelosok yang kesulitan mengakses sentra vaksinasi.